Tiga orang tewas dalam musibah Tanah Longsor di Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ketiga korban baru dapat dievakuasi dari Timbunan Longsor satu hari setelah kejadian. Menggunakan ekskavator, petugas gabungan Sabtu pagi mengevakuasi tiga jenazah korban dari Timbunan Tanah di Desa Sih Harbangan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah. Tiga korban ini adalah satu keluarga yang selama 5 tahun. Ketiganya tertimbun saat Longsor melanda desa mereka pada Jumat lalu. Saat kejadian, ketiganya sedang berada di dalam rumah, sementara sang ayah tengah dalam perjalanan menjemput kerabat. Pertama kejadian, inisiatif masyarakat untuk melakukan epakosi manual sudah diupayakan untuk membantu korban yang terjebak akibat daripada Longsor tersebut. Jadi karena diakibatkan adanya Longsor sejuran, masyarakat berhampuran dan tidak mempunyai lagi kesempatan untuk melakukan evakuasi secara manual. Longsor juga merusak tiga rumah lainnya dan memutus akses antar kecamatan akibat tertutup material Longsor. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.